Kerma datang seketika, ekonomi Perancis bisa anjelok, boykot produk Perancis oleh Turki bikin perdagangan koncang ganjing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengutip di W.com, seruan boykot ini disebut akan membuat koncang ganjing hubungan kedua negara. Hal ini karena Turki dan Perancis merupakan mitra dagang utama dengan total volume perdagangan sekitar 16,6 miliar dolar Amerika per tahun. Memang Perancis menyebut tidak akan membalas aksi boykot ini. Sebelum boykot produk Perancis ini, Erdogan juga pernah memboykot barang elektronik asal Amerika Serikat. Banyak analis menyebut jika langkah ini akan menjadi sia-sia dan menimbulkan dampak negatif untuk pekerja lokal. Mobil asal Perancis merupakan salah satu otomatif yang paling laku di Turki. Turki adalah pasar terbesar ke-8 untuk Renault dan memiliki pabrik besar di bursa dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 400 ribu unit dan lebih dari 900 ribu mesin. Pabrik tersebut memperkerjakan lebih dari 6 ribu orang dan menjual hampir 50 ribu unit kendaraan dalam 6 bulan pertama tahun ini. Seruan Erdogan untuk boykot ini juga akan terjadi di negara muslim lain yang akan meminta konsumen dan toko untuk menolak barang dan merek asal Perancis. Beberapa supermarket di Qatar dan Kuwait dilaporkan telah menarik barang seperti yogurt dan botol air soda di toko mereka. Kemudian Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendorong pemilik toko Carrefour di Timur Tengah untuk memberikan pernyataan jika toko dimiliki sepenuhnya oleh Masjid Al-Futaib, sebuah perusahaan yang berbasis di Uni Emirat Arab. Ketegangan kedua negara ini membebani mata uang Turki lira yang anjelok hingga menyentuh 8 lira per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan yang pertama kalinya terjadi pada Turki. Namun Erdogan nekat memboykot demi membela umat muslim. Sementara itu gara-gara Macron 5 produk Perancis ini kebanyakan diboykot banyak negara. Buntut pernyataan Presiden Emmanuel Macron tentang insiden kartu Nabi Muhammad terus meluas. Setelah sebelumnya bersetegangan dengan sejumlah petinggi negara-negara Islam, kini sejumlah masyarakat memilih untuk memboykot produk yang berasal dari negara yang beribu kota Paris tersebut. Bahkan sebuah organisasi besar asal Turki merilis daftar produk asal Perancis yang diboykot dengan negara tersebut. Dilansir dari berbagai sumber akurat.co mengumpulkan sejumlah produk yang diboykot oleh sejumlah negara di dunia. Pertama, L'Oreal hingga Garnier. Sejumlah produk kecantikan berasal dari Perancis masuk dalam daftar produk yang diboykot oleh sejumlah negara Islam. Salah satu negara Islam di Timur Tengah, Kuwait telah menghapus sejumlah produk kecantikan mulai dari L'Oreal, Garnier, Yastrocher, hingga Lancome dari pusat perbelanjaan yang ada di negaranya. Bahkan di Jordania, sejumlah produk L'Oreal ditutupi oleh kain sebagai bentuk solidaritas. Kedua, Carefour. Carefour adalah jaringan supermarket yang didirikan pertama kali di Perancis, di sejumlah negara Timur Tengah dan juga Turki. Aksi boykot terhadap jaringan supermarket ini telah dilakukan, bahkan kampanye untuk menjauhi toko yang berasal dari Perancis ini terus ramai diperbincangkan oleh warga Net Arab Saudi. Ketiga, Renault. Sejumlah produk otomatif yang berasal dari Perancis juga menjadi sasaran produk yang diboykot oleh sejumlah negara Islam, termasuk Turki. Salah satunya adalah Renault yang menjadi salah satu produk otomatif terlaris di Turki. Bahkan Turki adalah negara dengan pasar terbesar ke-8 bagi Renault dengan penjualan hingga 400 ribu mobil produksi per tahunnya. Selain itu, produsen mobil Pelgold juga mengalami sasaran boykot. Keempat, ada Kraft. Kraft adalah produk makanan, terutama produk keju yang berasal dari Perancis. Selain itu, ada juga sejumlah produk lainnya yang berasal dari Perancis, mulai dari Kiri, Lafasi, Quirid, hingga Presiden. Perusahaan asal Qatar, Wajibah Diary telah mengumumkan untuk memboykot produk Perancis, sedangkan di Kuwait dengan direksi Al-Naim Cooperative memilih untuk menarik seluruh produk yang berasal dari Perancis yang ada di berbagai supermarket di negaranya. Kelima, Louis Vuitton hingga Chinal. Sebagai negara dengan kota mode dunia, Perancis juga memiliki sejumlah produk fashion yang sangat mendunia, mulai dari Chinal, Dior, Yes, Saint Laurent, and Cartier, hingga Louis Vuitton. Akibat dari pernyataan Presiden Macron, sejumlah kampanye di media sosial dengan tagar hashtag Boykot France Products terus meluas. Di sejumlah negara, dengan semakin meluasnya kampanye ini, sejumlah pihak mengklaim bahwa berbagai produk tersebut juga akan mengalami dampak negatifnya. Di Indonesia sendiri, sejumlah masyarakat juga telah menyatakan aksi boykotnya. Bahkan melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan surat kecaman untuk Presiden Perancis atas ucapannya tersebut. Sementara itu, diberitakan selulunya. Pihak Perancis kini sedang ketar-ketir pasalnya gelombang besar negara-negara Arab mulai masif, serukan boykot produk Perancis. Ya, negara-negara mayoritas muslim. Hal itu merupakan efek Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyebut gambar Nabi Muhammad sebagai kartun bukan hal yang salah. Dikutip dari CNN, Macron menyatakan demikian pekan lalu sebagai penghormatan kepada guru sekolah menengah yang tewas beberapa waktu lalu. Guru bernama Samuel Petit itu mengalami insiden pada Oktober dalam serangan di wilayah pinggiran Paris. Presiden Macron mengatakan Perancis tidak akan menyerah dengan kasus kartun Nabi Muhammad dan mengaku akan menindak islamisme ekstrim di negaranya. Hal ini memicu demonstrasi dan boykot produk Perancis di sejumlah negara mayoritas muslim. Saya menyuruhkan kepada orang-orang jangan mendekati barang-barang Perancis, jangan membeli, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pada Senin 26 Oktober 2020 saat berpidato di Ankara. Para pemimpin Eropa harus mengatakan berhenti unjuk Macron dan kampanye kebencannya. Di Kuwait, jaringan supermarket swasta mengatakan bahwa lebih dari 50 gerainya berencana memboykot produk Perancis. Kampanye boykot ini juga sedang memanas di Jordania, di mana sejumlah toko grosir membuat tulisan pernyataan bahwa mereka tidak menjual produk asal Perancis. Berbagai toko di Qatar melakukan hal yang sama, salah satunya jaringan supermarket Palmera yang punya lebih dari 50 cabang di negara tersebut. Universitas Qatar juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan budaya Perancis tanpa batas waktu.